Mengawali berita pertama, pemirsa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir tanpa calon wakil presidennya, Gibran Rakan Buming Raka di acara dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Pimpinan pusat Muhammadiyah menghadirkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada acara dialog publik di Surabaya. Dalam paparannya, Prabowo mengaku sangat nyaman dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah, dirinya menyebutkan sejumlah nama sahabatnya yang merupakan tokoh keluarga besar Muhammadiyah, mulai dari Buya Syafi'i Marif, Dibzamsudin hingga Zulkifri Hasan. Dirinya juga meminta maaf cawa pres Gibran terpaksa tidak bisa hadir mendampinginya memenuhi undangan Muhammadiyah. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Raka Buming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat Saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau ke-kejumpa dengan Saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun juga banyak orang-orang Muhammadiyah. Saya punya juri bicara sudah lama, adalah mantan ketua pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah. Saudara Daniel, Anzar Simanjunta. Kemudian juga ikut tim saya, Saudara Saleh Daulih, ketua juga pemuda Muhammadiyah. Hadir juga Pak Raja Juli Antoni, mantan ketua umum ikatan pelajar Muhammadiyah. Sekarang Sekjen PSI, koalisi saya, Alhamdulillah. Juga Pak Sukifi Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional. Yang terkenal dengan logonya Partai Matahari. Jadi kira-kira mungkin ada hubungan darah dengan Muhammadiyah. Mungkin bisa dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hedar Nasir, mengungkapkan pihaknya berpandangan kontestasi pemilu bukan sekedar wahana untuk merebut hati rakyat, lalu menduduki jabatan pemerintahan. Selain itu, Hedar Nasir mengatakan dialog publik ini diharapkan membuka ruang komunikasi, sekaligus diskusi yang bermakna tentang bagaimana membawa Indonesia untuk lima tahun ke depan oleh para capres-cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024. Tim TV-mu memberitakan